Halo Bejo Lover dan Fisikolik Artinya yang suka fisika Selamat berjumpa kembali Sama Om Bejo Om Bejo mencoba disini berbagi Ilmu yang Om Bejo punya Dan tim Om Bejo Atau tim si Bejo punya Jadi, nah untuk hari ini Kita akan membahas tentang masih latihan soal Tentang supoko bahasan Ah, masih faktor nih, favorit Nah, ini faktor nih Soalnya mana? Tahun Ebtanas 2004 Sorry Ada 3 buah faktor Ada F1, ada F2 Ada F3 Besarnya masing-masing 30, 70, 30 Seperti gambar di atas besar Adalah, oke Sekarang kita pakai cara yang Om Bejo Pernah sampaikan ya, ingat nih F1 berapa besarnya? 30 Ohm, F2 F3 F3-nya 30 F1 sama F3 berarti besarnya apa nih? Sama, oke Kalau sama, kamu harus curiga dulu nih Karena kebanyakan soal Kalau dua buah faktor besarnya sama Kemungkinan nih, lihat Sobat sudut apit antara F1 sama F3 Berapa derajat ya? F1 sama F3 Oh, ini 120 derajat Ohm Ingat, ingat Oke, ingat apa Ohm? Ingat yang Om Bejo Ingatkan tempo hari di materi Ketika ada dua buah faktor Nah, misalkan disitu ada F1 ya Sama F berapa disana? F3 ya Besarnya sama Disana kan sama-sama berapa Newton? Oke, 30 Newton Nah, kemungkinan besarnya Pasti sudutnya berapa? 120 Dan di soal tersebut juga 120 derajat kan ya Oke, tuh 60 tambah 60 120 Maka Maka Besar resultan kedua buah faktor tersebut Adalah sebesar salah satu faktor itu sendiri Ya, berarti sebesar F1 Atau sebesar F3 Berarti berapa resultannya? 30 Ya, sudah selesai Berarti ini F1 sama F3 Ntar resultannya sebesar 30 Arahnya kemana? Ya, kesana tuh 30 Nah, ini F resultan untuk F1 sama F3 Berarti FRnya 30 Disini ada F berapa? Ada F2 F2 besarnya 70 Berarti karena kedua-nya searah Berarti F resultan totalnya FR yang barusan kamu hitung Ditambah F2 Karena searah Berarti 30 ditambah 70 Hasilnya berapa? Oh, hasilnya 100 Selesai? Ya, sudah selesai Berarti jawabannya yang mana? Oh, yang E Nah, itulah metode yang ringkas dan padat dari Om Bejo Semoga ini dapat bermanfaat buat lo semuanya Jadi, clue-nya ini Ingat, ini Ingat ya Artinya kalau ada dua buah faktor besarnya sama Kamu tidak usah menghitung lagi Pokoknya resultan kedua faktornya Sebesar salah satu faktor itu sendiri Tinggal ditambah atau dikurang Tergantung searah atau berlawanan arah sama faktor yang lainnya Semoga ini dapat bermanfaat Dan semoga lo juga dapat mengamalkannya lebih baik lagi dari apa yang Om Bejo Sampaikan Terima kasih Bye-bye Assalamualaikum 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 selamat menikmati